Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nasib demokrasi di negara kita akan ditentukan pada tanggal 22 Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 19 sebagai aksi untuk menekan Dan dua-dua adalah aksi kita saat kita mendengarkan pengumuman dari MK Jadi kepada teman-teman semua kita hadir dengan semangat dan yakin Kita pasti akan menang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh rekan-rekan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada Beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024 Dimana keputusan MK akan kita tahu Apakah MK berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa Sebelum tanggal 22 akan ada aksi tanggal 16 dan tanggal 19 Oleh karena itu tetap kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia Seluruh ya, tidak berbagi-bagi tapi seluruh rakyat Indonesia Untuk tetap mengawal proses mahkamah konstitusi Agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga 16 dan 19 April adalah aksi pengawalan terhadap MK Dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa Ingat, ini artinya seluruh rakyat Indonesia tetap melihat, meninjau Dan semuanya akan terlihat di tanggal 22 April Sekembali lagi saya mengajak untuk seluruh rakyat Indonesia Tetap fokus di tanggal 16, 19, dan 22 Kedaulatan ada di tangan rakyat Jangan pernah diam karena kedaulatan belum kembali ke tangan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh